Capaian PAD Dinas Pariwisata hingga awal November masih rendah, yaitu mencapai Rp340 juta atau sekitar 25% dari target Rp2,3 miliar yang dibebankan. Guna mendongkrak capaian PAD, pemerintah dinilai harus menjalin kerjasama dengan objek wisata yang dikelola, baik oleh swasta ataupun perorangan. Berdasarkan keterangan PLT Sekdis Pariwisata Lombok Timur Mohir, target PAD Dinas Pariwisata yang dibebankan oleh pemerintah daerah mencapai Rp2,3 miliar. Meski demikian, sampai saat ini dinas terkait dikatakan masih belum bisa mencapai target tersebut. Saat ini capaian PAD yang didapatkan masih berkisar 25% atau sekitar Rp340 juta. Kecilnya pendapatan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah masih sedikitnya objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Karena wisata yang dikelola oleh swasta atau milik masyarakat pribadi tidak bisa dibebankan PAD. Kecuali apabila pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan pengelola wisata atau dengan menawarkan jasa di lokasi wisata tersebut yang sekiranya bisa menghasilkan PAD. Untuk itu dalam upaya mendongkrak PAD, pemerintah secara bertahap dikatakan telah melakukan pendekatan dengan objek wisata yang dikelola oleh swasta ataupun perorangan. Salah satunya pemerintah menawarkan berbagai bantuan sarana-prasarana seperti yang dilakukan di wisata Mbulanboro, Desa Anjani dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung dan wisata tersebut diharapkan nantinya bisa menambah potensi wisata yang menghasilkan PAD. Milih daerah yang terdolong dalam aset itu ada Joben, ada Pusuk, ada Puri Rinjani, ada Tim Banuh, dan ada Taman Nabuan Haji. Nah yang lain-lain itu memiliki masyarakat, selama kelola masyarakat sendiri. Jadi kita diharapkan dapatkan PAD dari sana yang saya sebutkan dari itu. Yang terbesar memang Joben, Joben sampai hari ini tetap berjalan dengan kondisi seperti ini. Ditegaskan Muhir untuk saat ini objek wisata yang menjadi sumber PAD adalah Tim Banuh, Taman Labuhan Haji, Wisata Joben, dan beberapa lokasi wisata lainnya. Dari beberapa objek wisata tersebut, wisata Joben dikatakan menjadi penyumbang PAD terbesar dengan capaian ratusan juta rupiah. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selapanang TV, melaporkan.